Intro Setelah hari kiamat tiba, manusia yang meninggal dunia akan melalui tahapan kehidupan di alam akhirat Namun sebelum memasuki kehidupan alam akhirat tersebut, manusia harus memasuki alam kubur atau yang disebut juga dengan alam barzah Alam kubur ini merupakan tahap awal dari perjalanan panjang menuju akhirat yang abadi Dalam pandangan Islam, alam kubur adalah tempat sementara sebelum manusia dibangkitkan kembali pada hari kiamat untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di dunia Alam kubur atau alam barzah ini disebut-sebut sebagai pintu gerbang menuju akhirat atau batas antara alam dunia dan alam akhirat Secara bahasa, kata barzah mengandung arti sekat atau pemisah Hal ini menggambarkan fungsi alam kubur sebagai pembatas antara kehidupan dunia yang fana dan kehidupan akhirat yang kekal Di alam kubur, ruh manusia berada dalam fase peralihan yang penuh dengan misteri dan hanya dapat dijelaskan melalui wahyu dan ajaran agama Selain itu, alam kubur menjadi tempat tinggal bagi mereka yang telah meninggal dunia lebih dahulu hingga datangnya hari kiamat gelap Bahkan, manusia-manusia yang singgah di sana sudah ada sejak zaman Nabi Adam AS Setiap orang yang berada di alam kubur akan menunggu hari kebangkitan Dimana Allah akan membangkitkan mereka untuk dihisap dan diberikan balasan atas segala amal perbuatannya selama hidup di dunia Dalam seragufir ayat 46, Allah SWT berfirman Yang artinya, kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang dan pada hari terjadinya kiamat Dikatakan kepada malaikat, masukkan fir'on dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras Ayat ini menggambarkan betapa beratnya siksaan yang akan diterima oleh mereka yang durhaka kepada Allah Baik di alam kubur maupun di akhirat gelap Meskipun alam kubur hanya sebagai tempat persinggahan sementara Namun siksaan atau nikmat yang dirasakan di sana sangat nyata Dan merupakan cerminan dari amal perbuatan seseorang selama di dunia Perhitungan waktu di alam kubur atau alam barzah ini disebut lebih lama dan panjang dibandingkan di dunia Konsep waktu di alam kubur berbeda dengan waktu di dunia Dimana satu hari di akhirat bisa setara dengan ribuan tahun di dunia Oleh karena itu, masa penantian di alam kubur bisa terasa sangat lama bagi mereka yang berada di sana Semua amal perbuatan selama di dunia akan menjadi penentu Apakah seseorang akan merasakan nikmat atau siksa di alam kubur Setelah manusia meninggal dunia, mereka akan menuju alam kubur atau alam barzah Alam kubur inilah yang dijadikan tempat bagi manusia menanti tibanya hari kiamat Alam kubur merupakan fase awal dari perjalanan panjang menuju kehidupan akhirat yang abadi Di sana, manusia akan merasakan hasil dari amal perbuatannya selama hidup di dunia Baik itu berupa nikmat ataupun siksaan Dalam surah Al-Mu'minun ayat 100 Allah SWT menjelaskan bahwa manusia menanti hari kebangkitannya di alam kubur atau barzah Allah SWT berfirman yang artinya Agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah dalih yang diucapkannya saja Dan di hadapan mereka ada barzah sampai pada hari mereka dibangkitkan Ayat ini mengingatkan bahwa setelah kematian, manusia tidak lagi memiliki kesempatan untuk kembali ke dunia Dan memperbaiki amalannya Mereka harus menunggu di alam barzah hingga datangnya hari kebangkitan Dimana setiap amal perbuatan akan dihisap dan diberi balasan yang setimpal Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW Yang menyebutkan bahwa alam barzah atau kubur merupakan rumah pertama di akhirat Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya, kubur adalah jenjang pertama akhirat Jika seseorang selamat darinya, maka yang datang setelahnya lebih mudah darinya Jika dia tidak selamat darinya, maka yang datang setelahnya lebih berat darinya Hadis Riwayat Ibn Majah Seseorang yang meninggal dengan membawa banyak amal baik merupakan harapan bagi setiap orang Kita semua menginginkan agar ketika ajal menjemput Kita ditemani oleh amal kebaikan yang dapat menjadi penerang di alam kubur Dan menjauhkan kita dari siksa api neraka Keyakinan ini tercermin dalam ajaran Islam Di mana Rasulullah SAW menghancurkan umatnya untuk berlindung dari siksa kubur Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, Nabi Muhammad SAW tidak pernah lepas berdoa setelah sholat Memohon perlindungan dari siksa kubur Hadis dari Ibn Umar RA menyebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda Sesungguhnya, seseorang di antara kalian apabila mati akan ditampakkan kepadanya setiap pagi dan petang kedudukannya Jika seseorang termasuk ahli surga, maka surga yang akan ditampakkan kepadanya Namun jika dia termasuk ahli neraka, maka yang akan ditampakkan kepadanya adalah neraka Lalu dikatakan kepadanya, inilah tempatmu kelak sampai Allah membangkitkan kamu Dari penjelasan hadis di atas, dapat disebulkan bahwa setiap muslim diajarkan untuk senantiasa berdoa Memohon perlindungan kepada Allah SWT dari siksa kubur dan fitnah setelah kematian Doa ini merupakan ekspresi dari keyakinan bahwa Allah SWT maha pengasih dan maha penyayang yang senantiasa mendengar doa hambanya Berikut ini 13 amal penerang kubur yang bisa dikerjakan saat di dunia Salah satu kewajiban yang harus dikerjakan oleh umat Rasulullah SAW adalah mengerjakan sholat lima waktu Sebagai perintah langsung dari Allah SWT Salat lima waktu merupakan pilar utama dalam agama Islam Yang menunjukkan ketahatan dan kepatuhan seorang hamba kepada sang pencipta Dengan mengerjakannya, seseorang akan terhindar dari perbuatan keji dan munkar Serta menjaga kesucian jiwa dan hati Rasulullah SAW pernah bersabda Dalam sabda beliau ini tergambar betapa pentingnya sholat dalam kehidupan seorang Muslim Sholat bukan hanya sekedar rutinitas ibadah Tetapi juga merupakan sumber cahaya dan petunjuk dalam kegelapan dunia Melalui sholat, seseorang memperoleh keberkahan, kekuatan spiritual dan ketenangan jiwa Sholat juga membantu seseorang untuk menjaga keimanan dan ketakuan kepada Allah SWT Dalam setiap langkah hidupnya, dengan menjalankan sholat lima waktu dengan kusyu dan penuh keikhlasan Seseorang akan mendapatkan perlindungan dan penerangan di alam kubur Kedua, perbanyak sedekah Perbanyak sedekah, demikianlah amalan yang dapat menjadi cahaya penerang di alam kubur Memberikan sebagian dari harta yang kita miliki kepada orang-orang yang membutuhkan Adalah sebuah bentuk rasa sosial dan peduli kepada sesama yang sangat dianjurkan dalam ajaran agama Islam Sedekah bukanlah sekedar tindakan kebajikan biasa Namun juga merupakan salah satu amalan yang memiliki pahala yang berkelanjutan Bahkan setelah seseorang meninggal dunia Dalam hadis riwayat Muslim At-Tabari Rasulullah SAW menjelaskan Bahwa sedekah memiliki kekuatan untuk memadamkan api siksaan di dalam kubur Dengan memberikan sedekah secara ikhlas, seseorang tidak hanya memberikan bantuan materi kepada sesama Tetapi juga menghapus dosa-dosa dan memperoleh pahala yang terus mengalir bahkan setelah meninggal dunia Selain itu, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Rasulullah SAW menyebutkan Bahwa ketika seseorang meninggal dunia Semua amal perbuatannya terputus Kecuali tiga hal Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat Dan anak yang soli Yang mendoakan orang tuanya Hal ini menunjukkan betapa besar nilainya Sedekah dalam Islam Bahkan setelah kematian Berbanyak sedekah Tidak hanya memberikan manfaat Bagi orang yang menerima bantuan Tetapi juga memberikan keberkahan dan perlindungan bagi diri sendiri di alam kubur Dengan memberikan sedekah secara rutin dan ikhlas Seseorang dapat memperoleh ketenangan jiwa, kesucian hati, serta mendapatkan perlindungan dan penerangan di alam kubur Ketiga, doa anak soli Doa dari seorang anak yang soleh Merupakan salah satu faktor yang dapat menjadi penerang di alam kubur bagi seorang muslim Rasulullah SAW dalam hadis yang direwetkan oleh imam muslim Menjelaskan bahwa Ketika seseorang meninggal dunia Semua amal perbuatannya terputus Kecuali tiga hal Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat Dan anak yang soli Yang mendoakan orang tuanya Hadis ini memberikan gambarannya sangat penting Tentang keutamaan doa dari seorang anak yang soleh Bagi orang tua yang telah meninggal dunia Anak yang soleh adalah anak yang taat kepada Allah SWT Mematuhi perintahnya dan menjalankan ajaran Islam dengan baik Doa dari seorang anak yang soleh merupakan salah satu bentuk ibadah Yang sangat dianjurkan dalam Islam Karena doa anak yang soleh memiliki kekuatan yang besar dihadapan Allah SWT Ketika seorang anak yang soleh mendoakan orang tuanya yang telah meninggal dunia Doa tersebut tidak hanya menjadi bentuk penghormatan Dan penghormatan kepada orang tuanya Tetapi juga merupakan wujud kasih sayang dan kebaikan Yang dilakukan oleh seorang anak yang berbakti kepada orang tua Doa anak yang soleh Merupakan doa yang penuh keikhlasan Kecintaan Dan keinginan yang tulus Untuk membahagiakan orang tua di alam kubur Dan mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah SWT Selain itu Doa anak yang soleh Juga merupakan salah satu bentuk investasi spiritual Bagi orang tua yang telah meninggal dunia Doa tersebut akan menjadi amal jariah Yang terus mengalir pahalanya Bagi orang tua di alam kubur Sehingga dapat menjadi penerang di alam kubur bagi mereka Keempat Membaca Al-Quran Agar mendapat syafaat Membaca Al-Quran merupakan salah satu amalan yang sangat dianjurkan dalam agama Islam Karena Al-Quran bukan hanya sekedar kitab suci Atau petunjuk bagi umat manusia Tetapi juga merupakan sumber rahmat dan syafaat di hari kiamat Rasulullah SAW dalam hadis yang direwetkan oleh Imam Muslim menegaskan Pentingnya membaca Al-Quran dengan sabda beliau Bacalah Al-Quran Karena sesungguhnya di hari kiamat nanti Ia akan menjadi syafaat bagi orang-orang yang mengikutinya Dalam hadis ini Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya Bahwa Al-Quran akan menjadi syafaat bagi mereka di hari kiamat Syafaat adalah bantuan atau pertolongan Yang diberikan kepada seseorang di hadapan Allah SWT Untuk menghindari siksaan dan mendapatkan rahmatnya Dengan demikian Membaca Al-Quran bukan hanya merupakan ibadah yang dianjurkan Tetapi juga merupakan sarana untuk memperoleh syafaat di hari kiamat Selain itu Membaca Al-Quran juga merupakan sarana Untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT Memperoleh pahala yang berlipat ganda Dan menghapus dosa-dosa Rasulullah SAW bersabda Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran Maka baginya satu kebaikan dan satu kebaikan dilipat gandakan Menjadi sepuluh kali lipat Aku tidak mengatakan bahwa Alif Lam Mim adalah satu huruf Tetapi Alif satu huruf Lam satu huruf Dan Mim satu huruf Hadis Sriwet Jirmisi Kelima Doa selama di alam kubur Yang dibaca pada saat tahiyat akhir Doa selama di alam kubur Yang dibaca pada saat tahiyat akhir Merupakan salah satu doa paling penting dalam agama Islam Yang diucapkan untuk memohon perlindungan dan keselamatan Dari berbagai fitnah dan siksa di alam kubur Serta setelah kematian Doa ini mencerminkan kesadaran seorang Muslim Akan pentingnya mempersiapkan diri Untuk menghadapi ujian dan cobaan yang mungkin terjadi setelah meninggal dunia Ya Allah aku berlindung kepada engkau dari azab siksa kubur Dan dari siksa neraka Serta fitnah-fitnah Yang mungkin menghampiri dalam kehidupan dan setelah kematian Aku memohon perlindunganmu Dari fitnah al-masih ad-dajjal yang menyisatkan Dalam doa ini Umat Islam memohon perlindungan kepada Allah SWT Dari berbagai macam ujian dan cobaan Yang mungkin dihadapi di alam kubur Dan setelah kematian Azab siksa kubur Dan siksa neraka Diungkapkan sebagai ketakutan yang mendalam Sementara fitnah Kehidupan Dan setelah kematian Menjadi perhatian utama Karena potensi untuk mengganggu keimanan dan ketakuan seseorang Keenam Rajin membaca surah al-Mulk Rajin membaca surah al-Mulk Merupakan salah satu amalan Yang sangat dianjurkan dalam agama Islam Surat al-Mulk adalah surat ke-67 dalam Al-Quran Yang mengandung banyak pelajaran dan hikmah Bagi umat manusia Dalam sebuah hadis yang diriwetkan dari Ibnu Abbas Rasulullah SAW menjelaskan Tentang keutamaan membaca surah al-Mulk Rasulullah SAW bersabda Ada suatu surat yang menjadi pembela bagi pembacanya Hingga memasukannya ke dalam surga Yaitu surat al-Mulk Hadis riwet Abu Daud Dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan Bahwa surat al-Mulk memiliki keistimewaan yang luar biasa Surat ini menjadi pembela bagi orang yang rajin membacanya Dan membawa mereka menuju surga Surat al-Mulk mengandung banyak pelajaran dan hikmah Yang dapat membimbing umat manusia Menuju kebaikan dan keselamatan Di dalamnya terkandung pengajaran Tentang kebesaran Allah SWT Sebagai pencipta dan penguasa alam semesta Serta ancaman siksaan Bagi orang-orang yang ingkar kepadanya Dengan membaca surah al-Mulk secara rutin Seseorang akan semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT Dan memperoleh perlindungannya Membaca surah al-Mulk bukan hanya sekedar amalan rutin Tetapi juga merupakan sarana Untuk memperoleh keberkahan dan pahala yang besar di sisi Allah Dengan merundungi makna-makna yang terkandung dalam setiap ayatnya Seseorang akan memperoleh ketenangan jiwa Dan kekuatan spiritual Dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan dalam kehidupan Ketujuh, membaca surah al-Ikhlas sebanyak 40 kali Membaca surah al-Ikhlas sebanyak 40 kali Merupakan salah satu amalan yang dianjurkan dalam agama Islam Terutama menjelang saat sakaratul maut Dan saat-saat terakhir kehidupan seseorang Amalan ini memiliki keistimewaan dan keutamaan yang besar Seperti yang dijelaskan oleh ulama-ulama terkemuka dalam Islam Syed Sa'id bin Muhammad Ba'ashin Dalam karyanya yang terkenal Bushral Karim Yang menyebutnya bahwa seorang Muslim yang membaca al-Ikhlas Sebanyak 40 kali menjelang kematian Akan mendapatkan berbagai manfaat luar biasa Salah satunya adalah terhindar dari siksa kubur Siksa kubur adalah ujian yang amat mengerikan Yang dihadapi oleh setiap manusia setelah meninggal dunia Namun dengan membaca surah al-Ikhlas secara rutin Seseorang akan mendapatkan perlindungan dari siksa kubur ini Lebih dari itu Syed Sa'id bin Muhammad Ba'ashin Juga menjelaskan bahwa orang yang membaca surah al-Ikhlas Sebanyak 40 kali sebelum meninggal Akan aman dari himbitan kubur dan malaikat Ini menunjukkan betapa pentingnya amalan ini Sebagai persiapan spiritual Menjelang saat-saat terakhir kehidupan Dalam hadis lain disebutkan Bahwa malaikat akan datang menjemput orang Membaca surah al-Ikhlas sebanyak 40 kali Dan membawanya menyeberangi jempatan Menuju surga dengan tenang dan damai Ini menunjukkan bahwa amalan membaca surah al-Ikhlas Memiliki kekuatan untuk memberikan ketenangan jiwa Dan mengantarkan seseorang menuju surga Membaca surah al-Ikhlas sebanyak 40 kali Bukan hanya sekedar rutinitas ibadah Tetapi juga merupakan bentuk pengabdian yang tulus kepada Allah SWT Dengan membaca surat ini secara rutin dan ikhlas Seseorang memperoleh keberkahan Perlindungan Dan keutamaan di dunia dan di akhirat Oleh karena itu Sangat dianjurkan bagi setiap muslim Untuk memperbanyak membaca surat al-Ikhlas Sebanyak 40 kali Terutama menjelang saat-saat terakhir kehidupan 8. Ada dua kalimat yang ringan diucapkan Namun berat dalam timbangan amal kedua kalimat itu Yakni Tasbih Subhanallah wa bihamdihi Subhanallah al-Azim Dua kalimat yang sederhana Namun memiliki bobot yang besar dalam timbangan amal adalah Tasbih Subhanallah wa bihamdihi Subhanallah al-Azim Dalam sebuah hadis yang direwetkan oleh Abu Hurairah Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya Bahwa dua kalimat ringan dilisan Memiliki nilai yang besar di sisi Allah SWT Dalam hadis tersebut Rasulullah SAW bersabda Dua kalimat yang ringan dilisan Berat ditimbangan Dan disukai oleh Ar-Rahman Yang maha pengasih Adalah Subhanallah wa bihamdihi Subhanallah al-Azim Hadis teriwet Bukhari Dari sabda beliau Kita memahami Bahwa mengucap tasbih ini Memiliki keistimewaan tersendiri Di mata Allah SWT Mengapa tasbih ini begitu berharga? Pertama Subhanallah wa bihamdihi Mengandung pengakuan akan kesucian dan kebesaran Allah SWT Serta pujian atas segala karunia dan rahmatnya Sementara Subhanallah al-Azim Menegaskan kembali keagungan Allah yang maha besar Yang layak dipuji dan dihormati atas segala aspek kehidupan 9. Melaksanakan Haji dan Umrah Melaksanakan ibadah Haji dan Umrah Merupakan salah satu amalan agung Yang memiliki keutamaan luar biasa dalam agama Islam Ibadah ini tidak hanya menjadi kewajiban bagi umat Islam Yang mampu secara finansial dan fisik Tetapi juga merupakan salah satu cara Untuk mendapatkan perlindungan dan penerangan di alam kubur Dalam hadis yang diterangkan oleh Ibnu Qasir Al-Qurutubi dan dikomentari oleh Ibnu Taimiyah Disebutkan bahwa salah satu penyebab terangnya alam kubur seseorang Adalah dengan melaksanakan ibadah Haji atau Umrah Hal ini menunjukkan betapa pentingnya ibadah ini Dalam menyiapkan diri untuk menghadapi kehidupan setelah kematian Ibadah Haji dan Umrah adalah bentuk pengabdian Yang penuh pengorbanan kepada Allah SWT Dengan menunaikan ibadah ini Seorang Muslim memperoleh kesempatan untuk membersihkan diri Dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan Yang telah dilakukan di masa lalu Selain itu, ibadah Haji dan Umrah Juga merupakan kesempatan untuk mendekatkan diri Kepada Allah SWT Merasakan kebersamaan dengan jutaan Muslim dari seluruh penjuru dunia Dan merasakan keajaiban dan kebesarannya di tanah suci 10. Doa Sapu Jagad Kebaikan Dunia dan Akhirat Doa Ya Rabb kami Berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat Dan meliharalah kami dari siksa api neraka Yang terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 201 Merupakan doa yang sungguh sangat penting dan amat dipahami Oleh umat Islam dalam memohon kepada Allah SWT Untuk memberikan berkah dan perlindungan Baik di dunia maupun di akhirat Doa ini menyeratkan keinginan yang mendalam Dari setiap Muslim Untuk mendapatkan kebaikan Tidak hanya dalam kehidupan duniawi Tetapi juga dalam kehidupan setelah kematian Dalam aspek duniawi Kebaikan yang dimohonkan bisa berupa rezeki yang halal Kesehatan Keselamatan Kebahagiaan Keluarga Dan berbagai nikmat dunia lainnya Yang bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari Seiring dengan itu Kebaikan di akhirat Merupakan anugerah yang lebih abadi Dan berkelanjutan Seperti mendapatkan surga Diampuni dosa-dosanya Dan mendapatkan keridoan Allah SWT Sebelas Doa selamat dari siksa neraka Doa Ya Rab kami Sesungguhnya Barang siapa yang engkau masukkan ke dalam neraka Maka sungguh telah engkau hinakan dia Dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim Sebagai penolong pun Yang terdapat dalam Al-Quran Yusra Ali Imran Ayat 192 Adalah sebuah doa yang mengungkapkan permohonan perlindungan kepada Allah SWT Dari siksa neraka Doa ini tidak hanya merupakan permohonan keselamatan dari siksa neraka Tetapi juga mencerminkan kesadaran dan pengakuan atas kekuasaan dan keadilan Allah SWT Dalam doa ini Umat Islam mengakui Bahwa hanya Allah SWT Yang memiliki kekuasaan penuh untuk menentukan nasib seseorang di akhirat Mereka memohon kepadanya Untuk dilindungi dari siksa neraka Tempat yang penuh dengan azab dan penderitaannya Yang tidak tarah bagi orang-orang yang zalim dan durhaka Dengan menyebutkan bahwa orang yang dimasukkan ke dalam neraka Telah dihinakan oleh Allah SWT Umat Islam menegaskan keyakinan mereka Bahwa tidak ada yang dapat menyelamatkan seseorang dari siksa neraka Kecuali rahmat dan kehendak Allah SWT semata Selain itu Doa ini juga mengandung pesan moral yang penting Yaitu keadilan Allah SWT Terhadap orang-orang yang berbuat zalim dan menzalimi sesama manusia Dengan mengakui bahwa tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim di akhirat Umat Islam ditegaskan untuk senantiasa berbuat baik Adil dan jujur dalam kehidupan mereka Serta menjauhi segala bentuk kezaliman dan kemungkaran Oleh karena itu Doa Ya Rab kami Sesungguhnya Barang siapa yang engkau masukkan ke dalam neraka Maka sungguh engkau telah hindakan dia Dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim sebagai penolong pun Merupakan doa yang penting bagi setiap muslim Karena mengandung permohonan perlindungan dari siksa neraka Dan mengingatkan akan keadilan dan kekuasaan Allah SWT Atas segala sesuatu Semoga Allah SWT Senantiasa melindungi kita Dari siksa neraka dan menjadikan kita sebagai hambanya yang taat dan bertakwa 12. Doa diwafatkan bersama orang-orang yang baik Doa Ya Rab kami Sesungguhnya Kami mendengar seruan yang menyeru kepada iman Yaitu berimanlah kamu kepada Rabmu Maka kami pun beriman Ya Rab kami Ampunilah bagi kami Dosa-dosa kami Dan hapuskanlah kami dari kesalahan-kesalahan Dan wafatkanlah kami bersama orang-orang yang berbakti Yang terdapat dalam Al-Quran Surat Ali Imran Ayat 193 Adalah sebuah doa yang menggembarkan permohonan kepada Allah SWT Untuk memberikan keberkahan dalam akhir hidup kita Dalam doa ini Umat Islam mengakui bahwa mereka telah mendengar seruannya mengajak mereka kepada iman Yaitu untuk beriman kepada Allah SWT Mereka menyatakan kepatuhan dan ketaatan mereka kepada seruan tersebut Serta memohon kepada Allah SWT Untuk diampuni dosa-dosa mereka Yang dihapuskan dari kesalahan-kesalahan mereka yang mereka lakukan Dengan mengakui kesalahan dan memohon ampunan Umat Islam menunjukkan kesadaran dan kerendahan hati mereka Sebagai hamba Allah SWT yang lemah dan berdosa Selain itu Doa ini juga mengandung harapan untuk wafat bersama orang-orang yang berbakti Dengan menginginkan kematian yang baik Dan bersama orang-orang yang soli Umat Islam menunjukkan keinginan mereka Untuk meninggalkan dunia ini Dalam keadaan yang baik dan berada di bawah perlindungan Dan keridoan Allah SWT Dengan demikian Doa ini juga menjadi pengingat bagi setiap muslim Untuk senantiasa berusaha Meningkatkan kualitas iman Dan kebaikan dalam kehidupan mereka Agar dapat wafat dalam keadaan yang baik Dan di samping orang-orang yang berbakti Kepada Allah SWT 13. Doa meminta tidak dihindakan di hari kiamat Doa Ya Rab kami Berikanlah kami apa yang telah engkau janjikan kepada kami Dengan perantara rasul-rasul engkau Dan janganlah engkau hindakan kami di hari akhirat Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji Yang terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Iyumran Ayat 194 Adalah sebuah doa yang mengandung permohonan kepada Allah SWT Untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan kita di hari kiamat Serta mengabulkan janji-janjinya Yang telah disampaikan melalui para rasulnya Dalam doa ini Umat Islam memohon kepada Allah SWT Untuk memberikan apa yang telah dijanjikan Melalui para rasulnya Kepada umat manusia Mereka mengakui bahwa Allah SWT Adalah sang pemberi janji Yang tidak pernah ingkar janji Dan senantiasa memenuhi janjinya Dengan demikian Doa ini mencerminkan kepercayaan dan keyakinan yang mendalam Umat Islam kepada kebenaran dan keadilan Allah SWT Oleh karena itu Doa Ya Rab kami Berikanlah kami Apa yang telah engkau janjikan kepada kami Dengan perantara rasul-rasul engkau Dan janganlah engkau hinakan kami di hari akhirat Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji Merupakan doa yang penting bagi setiap umat Karena Mengandung harapan Untuk mendapatkan rahmat dan ampunannya di hari kiamat Serta menjaga kehormatan Dan kemuliaan kita di hadapannya Semoga Allah SWT Selantiasa mengabulkan doa-doa kita yang tulus Dan menjadikan kita sebagai hambanya yang taat dan bertakwa Wallahu'alam bisawab Itulah sobat sedikit kisah kali ini Kurang lebih nyariski mohon maaf Dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!